Intro Pemirsa korban kapal terbakar yang selamat dan meninggal dunia dievakuasi tim Basarnas gabungan ke Pelabuhan Tenau Kupang Para korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis Satu persatu korban selamat yang turun dari kapal Basarnas Nasional langsung diakut ke mobil ambulans untuk mendapatkan perawatan medis Para korban langsung dievakuasi ke rumah sakit WZ Yohades Kupang langsung diperiksa kesehatannya Sementara tujuh korban meninggal dunia yang ditemukan tim Basarnas langsung dibawa ke ruang jenazah rumah sakit Bayangkari Titus Uli Sejumlah keluarga berharap para korban bisa ditemukan semua sehingga keluarga pun tidak panik lagi Sokan Teibang salah satu keluarga korban mengatakan penumpang yang ikut penumpang sudah melebihi kapasitas yang ada Karena banyak yang ikut berlayar tanpa membeli tiket pihak yang meminta pihak kapal bertanggung jawab atas kejadian ini Baik, jadi ini sebagai keluarga sebagai keluarga kami ingin menyampaikan beberapa hal Yang pertama soal kejadian yang sudah terjadi tadi sore kami minta yang pertama itu pihak cantikkan masih bertanggung jawab Kemudian yang kedua sahabandar juga mesti bertanggung jawab karena dalam informasi yang kami dapatkan ternyata melampaui kekuatannya itu melampaui kapasitas banyak juga penumpang-penumpang yang tidak bertiket Nah sekarang ini kan menjadi soal sehingga sebagai keluarga kami minta supaya pihak-pihak terkait, pihak cantikkan, pihak sama Anda itu harus bertanggung jawab pas kejadian ini Kemudian keluarga keluarga orang alor yang ada di pelayaran tadi baik yang selamat maupun yang sudah dinyatakan meninggal supaya bisa sama-sama pihak terkait bertanggung jawab untuk bisa dikirimkan atau apa namanya dilayani secara baik sesuai dengan keinginan keluarga Dalam pandifensi tercatat kapal ini mengangkut 177 orang yang terdiri dari 167 penumpang dan 10 anak buah kapal Sementara itu korban yang telah ditemukan oleh tim Basarnas Gabungan terdapat 240 orang diantaranya 226 orang selamat dan 14 orang meninggal dunia Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews melaporkan